Prolit kelihatan ya maaf saya mencari lokasi ya miss kayaknya perlu pindah deh miss aku lanjutin dulu ya miss ya aku memang putusnya tadi sampe namanya berapa miss? dua belum oh maaf maaf dua belum miss oke sekarang nomor dua ya nah coba dibaca dulu soalnya yang nomor dua disini ada materi masih sama ya tentang larutan elektrolit dan elektrolit ada tabelnya kalau misalnya ini larutan nomor satu nyala lampunya terang dan gelembung gasnya ada dan ada beberapa yang lainnya berdasarkan data di atas yang termasuk larutan non elektrolit ciri-ciri dari larutan non elektrolit apa? coba Syakira halo Syakira ya miss men elektrolit men elektrolit ciri-cirinya apa? nggak bisa nganterin arus listrik tidak dapat mengantarkan arus listrik berarti nanti nyala lampunya gimana? tidak menyala atau menyala tidak nyala tidak nyala gelembungnya ada nggak kalau misalnya tidak mengantarkan arus listrik? oh nggak ada nggak ada berarti dari 1 sampai 5 ini yang mana? yang termasuk larutan non elektrolit yang ditanya 2 sama 4 2 tidak menyala dan tidak ada gelembung dan 4 ya oke berarti 2 dan 4 yang lainnya gimana? Rifki Afisena setuju nggak ini? jawabannya 2 dan 4 setuju nggak? kalau jawabannya C 2 dan 4 larutan non elektrolit 2 dan 4 2 itu tidak menyala dan tidak ada gelembung yang 4 juga seperti itu setuju nggak Rifki? kurang tahu ini Rehan ngacungin jempol ya setuju ya Rehan ya bener ya ini jawabannya ya 2 dan 4 karena non elektrolit itu tidak dapat mengantarkan listrik kalau tidak dapat mengantarkan listrik otomatis nanti tidak ada gelembungnya gelembungnya itu dihasilkan dari ion-ion yang bergerak dan pasti tidak menyala karena tidak ada ionnya jadi tidak dapat mengantarkan listrik yang dapat mengantarkan listrik adalah larutan elektrolit karena di dalamnya ada ion kalau ionnya banyak lampunya terang kalau ionnya sedikit nanti lampunya redut kayak gitu oke sekarang yang nomor 3 coba berhenti langsung aja coba kalian coba jawab kan udah bisa yuk coba ini sama ya sama gak sih rajin kah mungkin mau nyoba ini nomor 3 jawabannya apa nomor 3 itu diminta menyimpulkan sama kayak nomor 1 tadi kayaknya ada beberapa air nah air lautnya itu bisa menyalakan lampu meskipun redup air leceng sama air danau enggak air sulitnya juga enggak tapi semua ada gasnya cuman bedanya lampunya ada yang mati ada yang menyala tapi redup kalau misalnya ada gasnya itu berarti di dalam larutannya itu ada ionnya enggak ya siapa tadi yang jawab kasih ya 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 ada ionnya ya jadi kalau misalnya ada gasnya itu berarti di situ ada ion yang bergerak bebas nah kalau misalnya ada gasnya tapi tidak menyala berarti kemampuan menghantarkan listriknya tinggi atau rendah tinggi atau rendah ada gelembungnya tapi lampunya enggak mau nyala tadi kan kalau ada gelembungnya berarti ada ionnya berarti bisa menghantarkan listrik kalau nyala lampunya masih tetap mati berarti rendah ya siapa yang jawab rendah sehingga yang nyala lampunya redup-redup ini eh yang tidak menyala ini dia termasuk rendah kalau nyala tapi redup berarti antarkan listriknya kuat atau rendah kalau nyala tapi masih redup rendah masih rendah juga ya berarti kesimpulannya apa ini air laut merupakan elektrolit ya benar atau salah benar ya tapi kurang kurang menyeluruh cuma air laut aja yang dibahas air sungai bersifat non elektrolit ini pernyataan yang B ini benar atau salah coba rezeki Yudha yang B ini benar atau salah pernyataannya Yudha ya ini pernyataannya benar ya benar tapi tadi kurang menjangkuk semua kalau yang kedua air sungai bersifat non elektrolit non elektrolit benar atau enggak ini non elektrolit air sungai ini mana air sungainya tadi ya manis manis oh enggak ada kita abaikannya sih ya ini air sungain gitu misalnya air sungain bersifat non elektrolit itu salah ya ini ya misal air sungainya karena ada gelembungnya kalau ada gelembungnya itu pasti disitu ada ionnya itu banyak atau sedikit nah yang C ada air yang bersifat elektrolit dan non elektrolit nah yang pernyataan yang C ini benar apa salahnya salah ya karena semua ada gasnya berarti semua elektrolit cuma elektrolitnya lemah semua air dari berbagai sumber bersifat elektrolit yang C ini benar apa salah pernyataannya ya benar benar ya pernyataannya benar kalau yang E sifat elektrolit air tergantung pada jenis zat pelarut benar pelarutnya semuanya air ya disini ya air ada garamnya air laceng ada apa beda-beda disini jadi pelarutnya sama jadi bukan bergantung pada jenis pelarut ini salah harusnya bergantung pada jenis zat terlarut yang terlarut apa ion atau bukan jadi jawabannya yang apa ini nomor tiga Nadif nomor tiga jawabannya yang mana Nadif Nadif udah masuk ini halo Nadif halo Miss jawabannya yang mana ABCJ yang yang mana ikutin tadi penjelasannya nomor tiga enggak Miss diikutin ya Nadif jadi yang nomor tiga mungkin diva mau membantu jawabannya apa nomor tiga jadinya yang B kan pasti otomatis salah yang E ini juga salah yang D yang D A sama D ini sama-sama penyataannya benar cuman kalau diminta membuat kesimpulan berarti dilihat yang lebih umum berarti yang D jawabannya yang oke ada pertanyaan untuk soal nomor tiga masih gampang ya ini ya ini ke bawah masih sama enggak ya Miss Manis masih sama mungkin bisa dikerjakan di rumah ya dikerjakan sendiri itu karena itu soal apa ya soal bonus artinya apa itu sangat bisa dilogika jadi pasti harus benar iya yang paling gampang jadi kalau bisa jangan sampai salah intinya tadi larutan itu ada berapa jenis berbeda kemampuan mengantarkan listriknya ada berapa jenis tadi kesimpulannya ada larutan elektrolit dan non elektrolit elektrolitnya tadi dibagi menjadi dua ya elektrolit kuat dan lemah bedanya elektrolit kuat sama lemah apa kalau yang kuat itu daya hantar listriknya lebih besar benar ya kalau yang lemah berarti dia daya hantar listriknya untuk kita lanjut ya nah ini materinya tentang semester 2 jadi gak hitung-hantung selamat menikmati selamat menikmati kalau gak trayek pH kalian bisa ciri-ciri zat yang sifatnya asam sama sifatnya basah ada beberapa pH yang bisa digunakan untuk untuk menentukan untuk menentukan pH-nya ada beberapa indikator yang digunakan untuk menentukan pH nah setiap indikator punya warna khas masing-masing di sini ada lakmus lakmus itu kalau warnanya merah dia sifatnya asam kalau warnanya biru berarti dia sifatnya basah masih ingat ya kemudian ada mm mm itu rentang pH-nya 4,2 sampai 6,2 cara membacanya seperti ini semoga masih ingat ya ada indikator lakmus lakmus itu punya rentang pH 4,5 sampai 8,3 kalau dia kalau seperti ini artinya apa kalau 4,5 ke bawah dia akan memberikan warna merah ingat kalau dia 8,3 ke atas dia akan memberikan warna biru antara merah dan biru nanti di sini ada warna kira-kira apa antara merah dan biru nanti merah sama biru kira-kira apa seperti itu ya nah kemudian ternyata kok ada data A itu warnanya merah B itu warnanya biru sekarang kita cari terhadap masing-masing Z dulu lakmus warna merah ke sana warna biru ke sana begitu juga dengan yang lain ya misalnya di sini ada MM MM dia punya rentang pH 4,2 dan 6,2 kalau ke sana 6,2 ke atas dia akan berwarna kuning tapi kalau 4,2 ke bawah dia akan berwarna merah merah biru itu apa? ungu ya misalnya oke dia agak berwarna ungu sekarang kalau merah kuning berarti di sini apa? o oran atau jing enggak gitu nah di sini tersebut warna merah o berarti dia ada di rentang 4,2 ke bawah kemudian begitu seterusnya ya sekarang kita cari terhadap A dulu limbah A nanti kita buat beda warna terhadap terhadap lakmus merah dia berwarna merah berarti 4,5 ke bawah berarti pH 4,5 ke bawah ini lakmus merah sekarang kita ganti dengan MMM itu merah juga berarti dia 4,2 karena merah berarti ke sini sampai sini paham sekarang BTB BTB brom timol biru menyesuaikan warnanya kuning rentangnya ada di 6 berarti 6 kan di sini 4,2 4,5 umpamanya di sini adalah 6 0 warnanya kuning berarti kuning ke kiri atau ke kanan ke kiri karena kuning kuning kan di sini berarti 6,0 ke bawah sekarang pakai PP phenol fitialin itu warnanya adalah tak berwarna dia 8,3 8,3 nah tak berwarna berarti ke kiri nah ternyata rentang pH-nya adalah yang dilewati banyak garisnya mana yang dilewati banyak garis berarti di sini kan nah yang diarsir mis manis ini maka berapa pH X berarti pH X bilangnya apa kurang dari atau sama dengan 4,2 kenapa 4,2 mis karena di sini yang paling bawah adalah 4,2 4,2 itu dari siapa dari si MM tadi paham sampai di sini paham ya ini udah paham banget kayaknya sekarang yang B sekarang yang B B sama kita buat garis bilangan lagi pakai lakmus dia warnanya biru berarti bagaimana Rafi kalau warnanya biru berarti berarti 8,3 ke kanan oke pintar lanjut sekarang kalau MM MM warnanya kuning berarti berapa 6,2 kanan sekarang BTB armiftah kanan kok kiri berapa angkanya BTB loh BTB warnanya biru B warnanya biru berarti dia di mana ini 7,6 di sekitar sini 7,6 kanan atau kiri armiftah kanan 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 semua sekarang yang terakhir PP Rizky Yudha malah hilang Rizky Yudha ganti Liane Hanif Muhammad Hanif Muhammad Hanif Muhammad Hanif yang terakhir PP berarti dia nomor angka berapa anak panahnya kanan apa kiri kanan angka berapa 10 10 angkanya ke kanan oke berarti Hanif sekalian PH nya berapa nih PH nya berarti berapa umpamanya Y Z nya berarti PH A A A A B ini A ini B berarti Z B itu PH nya berapa Z B PH nya benar benar yang dilewati semua garis yang dilewati semua garis yang mana Hanif 4 garis yang dilewati semua garis maksudnya gimana angka angka berapa yang dilewati semua garis oh 10 dari mana 10 10 berarti diarsir bukan PH nya 10 oh ya diarsir diarsir sampai 14 sekitar itu berarti di atas 10 jawabannya yang mana ini jawabannya yang mana berarti yang 4,2 sama 10 yang itu 4,2 10 banyak A atau E E paham ya sekarang sekarang kalau sudah paham ini bisa dikerjakan bisa ya ini mirip soalnya jadi pasti bisa mengerjakan tapi ada yang berbeda ada yang jingga enggak sih biru kuning kuning biru enggak tidak ada warna yang warna perantara oke misalnya cari warna perantara ini misalnya nomor 3 ya oke saya minta tolong Radin Kak nomor 3 Radin Kak sampel 1 dulu Radin K coba diperhatikan sampel 1 itu dicek pakai phenol merah dan dom timol biru saat dicek pakai phenol dia tidak berwarna nah trayek pH-nya phenol itu dari tidak berwarna sampai merah kalau tidak berwarna itu kurang dari 8 kalau merah itu berarti lebih dari 10 nah karena ini sampel 1 itu tidak berwarna berarti gimana Radin angkanya berapa terus ke kiri atau ke kanan 8,6 ke kiri oke 8,0 ke kiri ya sip terus yang selanjutnya yang metil merah sekarang dia warnanya jingga trayek pH-nya itu dari merah sampai kuning berarti jingga itu gimana jingga itu adalah 4,2 sampai 6,3 jadi warna jingga itu adalah warna di paduan antara merah sama kuning berarti trayek pH-nya antara 4,2 sampai 6,3 yang terakhir sekarang brom timol biru warnanya kuning 6,0 ke kiri 6,0 ke kiri nah sekarang rajin ke lagi atau ganti orang AO sekarang AO disimpulkan AO pH-nya berapa pH-nya cuma yang dilewati oleh ketiga garis dari indikator itu tadi yang daerah mana AO yang dilewati ketiga ini 4,2 4,2 berarti perannya berapa yang dilewati itu dari 4,2 sampai mana 6,3 6,3 6,3 dilewati semuanya enggak kebablasan kalau sampai 6,3 berarti berapa 4,2 sampai yang dilewati ketiganya ada tiga garis sampai 6,0 ya gampang ya sekarang sampel dua siapa yuk ada sukarelawan kalau enggak tak tunjuk Nadif dif muncrat dif halo ya sekarang lihat sampel dua ya pakai PP tidak berwarna berarti PH-nya berapa dis kalau enggak berwarna yang delapan bukan mis ya delapan ke kiri ke kanan ke kiri terus metil merah warnanya kuning berarti apanya arahnya angkanya berapa arahnya kemana 6,3 ke kanan udah semua gampang ya terus yang terakhir brom timol biru 7,6 ke kanan sekarang PH-nya berapa dif PH-nya PH-nya ya PH-nya berarti PH-nya kan tadi pakai indikator untuk tahu rentang PH-nya pakai tiga indikator dengan perubahan warna yang berbeda-beda perubahan warna ditunjukkan di data itu dari situ menemukanlah irisan PH yang paling akurat berarti PH berapa itu 7,6 sampai PH-nya 7,6 ya betul PH tulisannya gini ya 8,0 berarti jawabannya apa Cek bisa ya ini kayaknya semua udah bisa kita bisa lanjut dari coba kalian buka bukumu terus tanya mana yang mau ditanyakan nggak ada mis kayaknya bisa semua oke kita lanjut kan mirip-mirip tuh soalnya kira-kira ada pertanyaan nggak nggak ada kayaknya mis mirip-mirip kalau tidak ada ketitrasi asam basah mis liah ketitrasi asam basah share screen ya disini stabil banget gitu makanya 9.3 saya stop share screen nggak ada pertanyaan tau sekarang ketitrasi ya gampang sekarang SKL3 yang indikator 3 ya jadi masih di SKL3 tapi beja indikator ini tentang titrasi asam dan basah masih ingat nggak materi titrasi titrasi itu berarti asam dan basah nya diapakan asam dan basah direaksikan dulu kalau pas di lab UGM kalau masih ingat dulu itu pas titrasi itu ada buret yang panjang banget itu terus ini ada tutupnya biasanya 50 mili penuhnya nah di bawahnya ada Erlenmeyer masih ingat percobaan yang tanda kayak gini ingat ya nah ini namanya percobaan tentang titrasi jadi asam dan basah nya direaksikan jadi satu gitu biasanya kalau titrasi itu ada ini ya ada indikatornya yang biasanya sering dipakai itu indikator PP phenol yang tadi dibahas untuk mengetahui kapan asam dan basah nya selesai bereaksi nah dari titrasi itu kita bisa mengetahui konsentrasi zat yang dititrasi gitu kayak misalnya soal nomor 1 di soal nomor 1 ini di soal nomor 1 itu ada data hasil titrasi dari 20 mili asam cuka asam cuka CH3 ya ini CH3 COOH dengan natrium hidroksida atau NaOH nah dari sini indikator yang digunakan adalah phenol volumenya ini ada banyak ini ada banyak karena titrasinya dilakukan beberapa kali dilakukan 3 kali biar valid nanti volumenya ini kalian rata-rata saja yang dipakai volume rata-rata nah sebelum kita hitung rumus titrasinya kita rata-rata dulu ya volumenya ya untuk volume asam cuka-nya ini semuanya 25 berarti sama saja rata-ratanya berapa rata-ratanya berapa 25 25 juga ya 25 mili liter kemudian yang NaOH 90 21 kalau angkanya kayak gini 19, 20, 21 berarti diambil yang tengah ya nanti rata-rata 20 mili kalau misalnya nggak sama berarti nanti dihitung rata-ratanya itu dari 19 ditambah 20 tambah 21 dibagi berapa kalau di rata-rata 3 dibagi 3 karena disini ada 3 volume yang dijumlahkan gitu nanti hasilnya sama 20 sehingga dari sini ada asam dan basah kalau misalnya kita petakan berarti berarti di sini ada asam yaitu asamnya adalah CH3COOH CH3COOH nya itu volumenya tadi 25 mili konsentrasinya sudah ada atau belum di soal konsentrasinya belum kemungkinan ini nanti yang ditanyakan kemudian NOH nya volumenya tadi hasil rata-ratanya adalah 20 mili konsentrasi NOH nya diketahui atau nggak diketahui 0,1 nah kalau titrasi itu ada rumusnya ada yang masih ingat nggak rumusnya belum membagi konsentrasi sama volume kali konsentrasi kali valensi kali valensi biasanya MA konsentrasi asam dikalikan volume asam dikalikan valensi asamnya valensi asamnya pakai A gitu nggak terus konsentrasi basah dikalikan volume basah dikalikan B nah A dan B ini A nya itu adalah valensi asam yang B ini adalah valensi basah valensi asam dan valensi basah itu didapatkan dari mana ya ada yang masih ingat nggak kalau MA VA itu kan tadi bisa kita lihat dari sini ini asam berarti ini VA ini basah berarti BB ini konsentrasi asam berarti MA E B nah A dan B nya kita dapatkan dari rumusnya CH3COOH ini bisa melepaskan berapa banyak AH plus ada berapa banyak H plus nya di asam juga CH3COOH H plus nya ada berapa 4 4 4 ini hanya ada 4 tapi H plus nya bukan 4 ini kadang suka mengecoh kalau asam juga itu yang H plus nya itu cuma dilihat dari yang paling belakang yang paling belakang ini aja yang paling belakang CH3COOH jadi si asam juga si CH3COOH kalau misalnya C uraikan nanti menjadi CH3COOH dan H plus jadi H plus nya cuma ada 1 walaupun jumlah hanya disini ada 4 nah ini sedikit mengecoh kalau nanti belakangnya COHCOOH kayak gitu cuma H1 yang paling belakang ini aja yang bisa dilepas berarti nanti valensi asamnya ini 1 ini valensi asamnya yang biasanya 2 atau lebih itu kalau misalnya ada H2 SO4 H2 SO4 ini hanya 2 ya nanti bisa dilepas semua yang ini lepasnya jadi apa ada yang masih ingat 2 H plus H4 H2 benar SO4 itu 1 ke 1 2 benar ini berarti nanti valensinya 2 tapi untuk juga ini karena yang H plus yang bisa lepas itu cuma yang paling belakang berarti valensinya 1 jadi disini A nya 1 kalau NaOH jumlah OH yang bisa dilepas berapa bahasanya di bahasa NaOH ini ada OH yang bisa dilepas jumlahnya 1 ya kebetulan jadi nanti B nya 1 reaksi pelepasannya kalau dituliskan sama kayak tadi di NaOH diurekan menjadi Na plus plus OH minus nah kalau yang untuk OH OH kayak gini nanti tidak ada pengecoh seperti asam juga ini tadi jadi kalau OH nya ada 1 ya berarti nanti B nya atau valensinya itu valensi basahnya 1 nanti kalau misalnya M G OH 2 tanpa perlu direaksikan oh ini OH nya ada 2 berarti B nya langsung 2 kayak gitu bisa khusus untuk basah enggak ada pengecoh semua kalau OH nya ada 3 ya berarti nanti 3 cuman kalau yang asam perlu diperhatikan kalau asam juga dan asam asam organik yang lain yang belakangnya itu COH COH yang bisa dilepas cuma satu yang paling belakang oke berarti sekarang di dalam titrasi tadi kan ada rumusnya MA x VA sama dengan MV x VV x V yang ini tadi ini bisa kita gunakan untuk menghitung semua soal di KC ini jadi tadi kita sudah petakan FA nya yang mana FB nya yang mana tinggal dimasukkan aja ke dalam rumusnya gitu nah tadi kan disini VA nya itu 25 mili yang ini ya VA nya 25 mili sehingga kita balik lagi yang ini MA nya berapa sudah ada atau belum MA x VA x A sama dengan MP x VV x B MA nya berapa MA nya dari sini MA nya belum MA nya belum ada ya kita tulis MA dulu aja VA nya sudah ada belum volume asamnya tadi berapa asam juga tadi rata-rata 25 mili ya VA nya 25 tinggal dimasukkan aja A nya itu jumlah H plus nya tadi yang bisa dilepas disini ini 1 jadi kita masukkan 1 MB sekarang konsentrasi basa konsentrasi NOH nya tadi kita petakan disini 0,1 PB nya 20 dari hasil rata-rata ya tadi ya 20 x B nya 1 juga nah berarti MA nya berapa ini 25 MA 0,1 dikali 20 jadinya 2 A nya berarti berapa 2 per 25 berapa itu 2 per 25 0,1 1 per 12 tengah ini 4 per 5 0,8 berarti itu 2 eh sorry 0,08 0,08 0,08 0,08 sehingga jawabannya adalah 0,08 ya C iya semua rata-rata kayak gitu semuanya ada yang tidak dalam bentuk tabel kita coba yang tidak dalam bentuk tabel misal yang nomor 6 ini soal nomor 6 disini ada larutan H2 SO4 larutannya H2 SO4 sebanyak 10 mili sekarang asamnya dulu ya asamnya itu MA nya berapa VA nya berapa A nya berapa sudah ada berarti apa ini H2 SO4 sebanyak 10 mili 10 mili ini berarti apa ini coba Nifta 10 mili ini berarti masuknya kemana MA FA apa A 10 milinya adalah Mifta di sini enggak Kak Purnis Armifta Mif tidur tidur armifta bangun kok mau kloro ini dari toilet oh dari toilet tak kira tidur oke 10 milinya apa Mifta F2 SO4 MA PA apa A 10 mili ini apa ini konsenerasi apa volume volume jadi 10 milinya langsung sini ya FA nya 10 mili terus dititrasi dengan larutan NaOH 0,1M jadi bahasanya itu adalah NaOH 0,1M ini apa konsentrasi atau volume konsentrasi berarti M MP nya 0,1M VB nya udah ada belum VB nya udah ada belum 10 mili 10 mili juga ya sama 10 mili sekarang A sama B nya berapa ini Mifta A nya A itu tadi dari mana jumlah H plus yang bisa dilepas H2SO4 H plus nya ada berapa ini yang bisa dilepas 2 2 berarti A nya 2 ya dari sini ini A nya 2 NaOH B nya berapa berarti 1 sekarang tinggal dimasukkan ke rumusnya tadi MA kali PA kali A sama dengan MG kali PP kali B MA nya MA nya berapa coba Reina dilanjutkan Reina MA nya berapa Reina Reina ke toilet Miss siapa ya siapa Miss Rehan Afi Sena di sini Afi Sena Rifki Afi Sena Nadief 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 di sini aktif ini aku harap karakter Pia ini Nadief Nadief Hanif di sini nggak Hanif kalau Miss wadah Nadief MA nya berapa Nadief atau Hanif Miss MA nya kenapa Miss kamu dari mana disini aku bukan bukan Hanif Nadief mana Nadief ada Miss kamu dari mana anak aja kok nggak bilang yuk Nadief dimasukkan Cif MA VA jatanya gajah semua tinggal masukkan ke dalam rumus Cif MA kali 10 kali 2 sama dengan 0,1 kali 10 kali 1 oke berapa ini Cif hasilnya 1 1 dihitung dulu MA kali 10 kali 20 sama dengan 1 1 20 20 1 per 20 20 berapa ini sepert 20 per 20 berapa ini berapa ini juga dibagi dijadikan 100 berapa ini 0,05 ini berarti atasnya sini berapa ini 5 ini 0,05 0,05 lainnya setuju jawabannya sama kan ini sama oke we fly so fast nah sekarang larutan penyangga sisanya ini berarti masih satu tema tentang larutan tapi sekarang penyangga ciri-ciri dari larutan penyangga apa? ada yang masih ingat enggak? PH-nya tetap pokoknya kalau dikasih asam atau basah oke larutan penyangga itu larutan yang bisa mempertahankan harga PH berarti soal nomor satu bisa langsung dikerjakan dong kalau PH-nya tetap itu berarti saat dia ditambahkan sedikit asam, sedikit basah atau ditambah air itu nanti tidak berubah drastis yang mana itu berarti yang termasuk larutan penyangga yang termasuk larutan penyangga dari satu sampai lima yang di nomor satu ini berubahnya drastis enggak? PH awalnya lima setelah masjid asam turun tapi cuma turun 0,1 ditambah basah juga berubah ini naik ini turun tapi naiknya 0,1 aja di-enter kan konsentrasinya sama larutan penyangga atau bukan? kalau kayak gini penyangga oh iya ini penyangga karena walaupun berubah tapi tidak drastis jadi nomor satu ini penyangga mana lagi yang penyangga selain nomor satu? yang nomor tiga mungkin nomor tiga yang lainnya setuju nomor tiga gimana? Rifki, Afisena, Reina bu setuju oke ya sama ya nah nomor tiga ini juga cenderungnya tetap 8 turunnya cuma 0,1 ini jadinya 10 sama 7 dibandingkan yang lain ini yang paling sedikit perubahannya yang lainnya itu dari 9 ke 5 terus 4 ini kedua nah berarti jawabannya 1 dan 3 yang C yang lainnya kayak gitu juga gak misalnya? ya hampir semua ini misalnya nomor 6 nomor 6 bedanya ya larutan tersebut kalau dicampur menghasilkan penyangga berarti yang mana? nah sekarang kalau ciri-cirinya larutan penyangga tadi kan bisa mempertahankan harga pH pH-nya cenderung tetap nah larutan penyangga itu isinya apa sih? larutan penyangga isinya apa? penyangga itu ada penyangga asam dan penyangga basah ada penyangga asam dan penyangga basah ya penyangga itu penyangga itu bisa ada penyangga asam dan penyangga basah kalau penyangga asam itu berarti Jadi penyangga itu ada dua Ada yang asam dan ada yang basah Di dalam larutan penyangga asam Nanti ada asam lemah Dengan basah konjugasi Nah basah konjugasinya ini bisa dalam bentuk garam juga Berada di dalam bentuk garam Kalau basah berarti bisa ditebak enggak? Kalau asam itu asam lemah sama basah konjugasi Berarti kalau basah nanti basah lemah Lemah dengan asam konjugasi Nah asam konjugasinya itu bisa dijumpai di dalam garamnya Oke nah sekarang contohnya apa? Asam lemah itu contohnya tadi ya Ada juga Contoh asam lemah tadi ada juga CH3COOH Ini adalah asam lemah Basah konjugasinya itu nanti tinggal diilangin hanya Jadi CH3COOH Minus Tapi larutan dalam bentuk minus ini enggak ada Adanya dalam bentuk garam Barangnya nanti bisa CH3COOH N-A CH3COOH Pokoknya ini ditambahin apa? I yang positif yang berasal dari basah Jadi nanti misalnya contoh asam lemah itu ada asam Sama garam yang di sini Kalau kita mereaksikan asam dan basah Berarti nanti di sisa reaksi harus ada dua ini Asam lemahnya sisa Sama garamnya sisa Terus kalau basah berarti nanti ada basah lemah Basah lemah contohnya ada NH3 Asam konjugasinya berarti ditambahin H+. Kalau ini 3 tambahin 1 jadi 4 NH4+. Jadi asam basah konjugasi asamnya itu pasti lebih banyak jumlahannya Yang ini tadi hanya lebih banyak Karena ini yang asam Sekarang yang ini hanya yang lebih banyak Karena yang ini yang asam Nah asam konjugasi ini biasanya juga bergadah dalam bentuk garam Misalnya NH4CL Terus NH4TR Yang penting di jaji senyawa yang netral Kayak gitu Nah jadi di dalam larutan penyangga harus ada dua komponen ini Komponennya asam lemah dengan basah konjugasi Atau basah lemah dengan asam konjugasi Cara membuatnya Larutannya itu bisa dibuat Cara pembuatannya Bisa dibuat dengan dua cara Langsung dan tidak langsung Kalau yang langsung itu berarti Jadi maksudnya Ditambah sama garam Langsung jadi larutan penyangga Jadi misalnya tadi ada CH3COH Dicampur langsung dengan CH3COONA Mereka dilarutkan jadi satu Kayak gitu ini langsung Nah kalau yang tidak langsung Garamnya itu belum ada Jadi nanti yang direaksikan adalah asam lemah Dengan basah Asam dan basah nanti akan beri reaksi Menghasilkan garam yang nanti digunakan sebagai basah konjugasi Contohnya misalnya ada CH3COOH Sebanyak 0,1 molar 100 mili Terus dicampur sama basah NaOH NaOHnya 0,1 molar Tapi cuma 10 mili Lebih sedikit Nah ini tidak langsung ini Ciri-cirinya biasanya basahnya Itu jumlah molnya lebih sedikit Mol basah Lebih sedikit Supaya Nanti habis Karena kita tidak butuh basahnya Yang kita butuhkan adalah Garam Masih ingat tidak reaksi antara asam dengan basah Ini ada CH3COH sama NaOH Kalau mereka direaksikan Hasil reaksinya apa ini? CH3COOH Na plus H2O CH3COH ditambah NaOH Asam dan basah direaksikan menjadi Barang dan air Barangnya itu dari Paling gampang Kalau yang masih bingung Di sini ada H plus dan di sini ada OH minus H plus sama OH minus Nanti akan bersatu menjadi air Sisanya itu adalah garam Sehingga garamnya nanti Yang ini CH3COH Na Ini reaksinya Untuk membuktikan Bahwa nanti Yang terbentuk adalah Larutan penyangga Jumlah molnya Harus kita tuliskan Karena tidak semua Asam dan basah Kalau digabung Itu menjadi penyangga Kalau yang sisa basahnya Jadi nanti bukan penyangga Karena ini basahnya kuat Yang kita minta Tadi kan Asam lemah Sama basah Ini kalau cara pembuatan Yang penyangga asam Jadi kita harus menuliskan Mula-mula Reaksi Sisa Ada yang masih ingat ini Ini dipakai terus Harusnya masih ingat ya CH3COH Mula-mula ada berapa mol Hitung molnya Hitung molnya Ini M sama V nya Di Kali Kalau koma 1 Dikali 100 Itu 10 Millimol Nau-hnya ada berapa Banyak ini 0,1 Dikalikan 10 Berarti 10 0,1 Kali 10 Oh 1 1 1 1 Millimol Nah ini Kalau misalnya Ada reaksi seperti ini Nanti yang habis duluan Yang mana Yang reaksi pembatasnya Yang mana Koefisinya Nau Nau Nau-h ya Karena koefisinya sama Harusnya yang bereaksi sama Kita pakai yang lebih kecil Yang 1 Millimol Ini juga 1 Millimol Sama-sama 1 Millimol Karena koefisinya Sama-sama Satu ya Yang disini juga 1 Millimol Airnya 1 Millimol 1 Millimol Sisanya Apa ini Kurangi Kalau yang paling ditambah 10 Kurangi 1 Berapa 9 Jadi Ca3 Ca3 CoH Ada Sebanyak 9 Millimol Nau-hnya Habis Barangnya Terbentuk 1 Millimol Nah ini Cuman air Aja Jadi kita Apekan Karena ini Pelarut Yang kita Pakai Adalah Si ini Dan ini Nah Sisanya Disini Adalah Ada Ca3 CoH Ini tadi Apa Ini asam lemah Ya Ini asam lemah C3 CoH Dan ini Adalah Garam Yang mengandung Baca konjugasi Ada asam lemah Dan garam Berarti ini Termasuk ke dalam Larutan penyangga Kalau nanti Direaksikan Itu yang sisa Adalah Na Oh hanya Yang sisa Disini Jadi bukan penyangga Karena ini Yang sisa Basa kuat Jadi kalau Mereaksikan Membuat larutan Penyangga Secara tidak Langsung Yang sisa Itu harus Yang lemah Kalau penyangga Asam Berarti yang sisa Asam lemahnya Kalau penyangga Basa Yang sisa Basa lemahnya Jadi yang sisa Disini Harus selalu Yang lemah Nah Untuk yang Soal yang tadi Yang nomor 6 Berarti Menurut Kalian Nanti Yang Menghasilkan Larutan penyangga Yang mana Kita Berdas Satu-satu Dari yang A Disini ada 50 ml Larutan NOH 0,2M Dengan 50 ml CH3 COH 0,1M Disini Nantikan Harusnya Direaksikan Yang Kanan Tadi Ini Tadi Tapi Kalaupun Tidak Direaksikan Tidak Apa-apa Yang Penting Valensinya Itu Sama-sama Satu Kalau Valensinya Itu Molnya Lebih Banyak Otomatis Nanti Sisa Sepuluh Sama Satu Lemah Molnya Lebih Banyak Berarti Nanti Pasti Sisa Disini Yang Lemah Sama Yang Kuat Molnya Banyakan Yang Mana Yang A 50 Kali 0,2 Itu Berarti Berapa Itu Molnya 7 Min 7 Jadi Yang Kuat Itu Molnya 7 Min Yang Lemah 50 Kali 0,1 7 10 Minimol 5 Kali Kok 7 10 Minimol Ya 50 Dikali 0,2 Ini 10 Minimol Terus Yang Lemah Itu 5 Minimol Dikali 0,1 Yang Kuat Melebihin Kuat Melebihin Yang Sisa Berarti Larutan Penyangga Atau Bukan Bukan Ini Bukan Larutan Penyangga Yang Kedua Yang Yang Kedua Nah Perhatikan Ini NaOH NaOH Itu Apa Masa Kuat Masa Kuat NH3 Ini NH3 Itu Masih Ingat NH3 Itu Apa Asam Atau Basah Amonia 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 Basah Jadi Basah Sama Basah Nanti Bisa Membentuk Larutan Penyangga Tidak Jadi Tidak Usah Dihitung Karena Ini Bukan Pasti Tidak Membentuk Larutan Penyangga Karena Basah Sama Basah Sekarang Yang D Ini NaOH Basahnya 50 Sama 0,1 Berarti Yang Kuat Kalau Misalnya Dikalikan 50 Kali 0,1 Itu Berarti Hasilnya 5 Yang Lemah 50 Kali 0,2 10 Karena Hasilnya Ini Lebih Banyak Yang Lemah Berarti Nanti Bisa Membentuk Penyangga Ini Membentuk Penyangga Yang E Ini Nanti Tanyakan Yang Kuat Jadi Jawabannya Yang B Diberhatikan Nanti Valensinya Harus Sama Kalau Ini Hanya Satu Ini Hanya Juga Satu Berarti Bisa Langsung Dilihat Mal Kalau Valensinya Beja Dibuat Reaksi Dulu Kayak Tadi Mula Mula Reaksi Sisa Gitu Untuk Komponen Larutan Penyangga Ada Pertanyaan Yang Nomor 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 Lapan Nomor Lapan Coba Nomor Lapan Itu Berarti Udah Hitung PH Larutan Penyangga Penyangganya Asam Atau Basah Menurut Kalian Nanti Asam Atau Asam Kenapa Asam Itu Maka Basah Kuat Basah Kuat Asam Lemah Jadi Disini Ada HNO2 HNO2 Ini Asam 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 Lemah Nanti Bisa Membentuk Penyangga Kalau Yang Sisa Yang Lemah Yang Sisa Yang Lemah Nah Disini Udah Diminta Menghitung PH Ada HNO2 Disampurkan Dengan Larutan NaOH Membentuk Larutan Penyangga Setelah Reaksi Langsung Perhatikan Ini Setelah Reaksi Setelah Reaksi Berarti Angkanya Ini Setelah Reaksi Kalau Reaksi Itu MRS Dari Yang Di Paling S Di Paling Bawah Terdapat 0,02 Mol Na NO3 Dan 0,47 Gram HNO2 Jadi Setelah Reaksi Disisanya Itu Ada Na NO3 Na NO3 Ini Apa Ini Na NO3 Ada 0,02 Mol HNO2 Nya 10,47 Gram Dibagi MR Nanti Harus Diubah Ke Mol Dulu Nah Sebelumnya Na NO3 Ini Apa KNO2 Itu Sam Ini N NO3 Itu Basah Na NO3 Itu Adalah Gabungan Dari KNO2 Dengan NA OH Atau Kalau gabungan Itu Berarti Nanti Ini Namanya Adalah Ke Garang Nggak Ada H Nya Nggak Ada OH Oh Berarti Ini Adalah Garam Jadi Garam Itu Nanti Sudah Nggak Ada H Plus Dan Nggak Ada OH Minus Ini Adalah Garam Garam Dari Kalau Si HNO2 Sama NH OH Ini Direaktifkan Jadi HNO2 Bereaktif Dengan Na OH Nanti Akan Menghasilkan Jangan Lupa H Sama OH Nanti Akan Menjadi Air Di Sini Kemudian Sisanya Na NO2 Itu Adalah Garam Jadi Na NO2 Ini Adalah Garam Garam Na NO2 Ya Na NO2 Na NO2 Sorry Natrium Nitrit Natrium Nitrit Na NO2 Adalah Garam HNO2 Ini Adalah Apa ini HNO2 Ada Hanya Ada Hanya Di Sini Adalah Asam Jadi Ada Asam Dan Garam Yang Ada Di Hasil Reaksi Di sisanya Ada Asam Dan Garam Sehingga Membentuk Larutan Penyangga Ya Karena Ini Asam Asam Lemah Nah Larutan Penyangga Itu Kalau Asam Rumusnya H Plus Sama Dengan HA Mol Nya Si Asam Per Mol Nya Si Garam Garam Atau Besakan Juga Sinya Itu Nah Dari Sini Udah Bisa Langsung Dihitung Atau Harus Ada Yang Kita Cari Itu Mol Asam Sisa Mol Nya Dimol Sisa Sisanya Sisanya Ini Karena Sudah Bilang Tadi Ya Disisa Hasilnya Segini Ini Mol Disisa Harus Mau Disisa Ka Nya Itu Biasanya Udah Ada Ada Gak Ada Biasanya 10 Pangkat Men 5 Yang Gampang Kalau Enggak Tak Carikan Dulu Mis Ka Dari Men 5 Mis Oke Ini Komah Komah Tapi Ada Lok 5 Iya Gak Pas Oke Terus Mol Asam Nya Udah Ada Belum Ini Mol Asam 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 Nya HNO 2 Jumanya 0 Gram Ini Masih Gram Dibagi MR Bentar Ini Dicari Dulu Mol Mol Sama Dengan Masa Per Nm Masanya 0,47 MR Jadi H N O Sama O Nya Ada 2 H Itu 1 N Itu Berapa Itu AR 14 14 14 Ditambah O Itu Ada 2 32 32 32 Dikalikan 2 Sehingga Disini 0,47 Per 47 47 Berarti Enaknya 0,1 0,1 0,1 1 0,1 0,1 0,1 0,1 Semuanya Setuju Tena Setuju Nggak Bisa Tuhan 0,1 0,1 Oh Ya 0,1 Jangan Jangan lupa Ini ada 2 angka Di belakang Koma Kalau mundur Itu Berarti 2 kali 0,01 Asamnya Berarti 0,01 Basanya Ego Garangnya 0,02 Berapa ini Kalau dihitung 0,01 Dibagi 0,02 Itu Setengah Setengah Atau 0,5 Berarti Ini Sama 10 0,05 Dikali 0,5 Atau 5 Kali 10 Jadi Minusnya Kalau ini Jadikan 5 Nah Sekarang Hitung PH-nya Masih Ingat Nggak Kalau H plus-nya Segini PH-nya Itu Sama Dengan Minus Log H plus H plus-nya Berarti Minus Log 5 6 6 6 Kurang Log Minus Log Log 5-nya Tetap Ditulis Log 5 Jadi Minus Log 5 Yang bisa Dihitung Cuma 10 pangkat Ini 10 pangkat Minus 6 Ini Jadi 6 Yang Ini Terus Log 5-nya Tetap Ditulis Min Log 5 Jadi 6 Min Log 5 6 Minus Log 5 Jawabannya Berarti Yang 6 Minus Log 5 Sampai Situ Ada Pertanyaan Nggak Belum Nid Nadief Rifki Afisena Aduh Aduh Sampai Riski Yudha Halo Halo Sudah Paham Belum Insya Allah Saya Nggak Tahu Nanya Apa Siapa lagi Siapa lagi Ifa Ada Pertanyaan Insya Allah Nggak 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 Dari Soal Tadi Dari Soal Mu Kira-kira Kamu Mau Bertanya Lagi Nggak Kalau Tanya Mau Nomor Berapa Yang PH Penyangga Di SKL Ini Masih ada Yang Bingung Atau Sudah Mau Dicoba Sendiri Sampai Nomor 15 Ini Semuanya Sudah Aman Kayaknya Nggak Ada Yang Mau Tanya Mis Satu Menit Sini Tidak Ada Yang Pertanya Tidak Kurang lebih Soal Penyangganya Akan Seperti Ini Entah Menghitung PH Entah Menghitung Manakah Yang Menghasilkan Penyangga Entah Itu Menentukan Ada Tabel Terus Mana Yang Merupakan Tarutan Penyangga Oke Kalau Tidak Ada Pertanyaan Kita Cukupkan Pertemuan Hari Ini Alhamdulillah Kita Dapat 4 SKL Keren Dikerjakan Ya Soalnya Di rumah 4 Indikator 4 Indikator Keren Kan Nah Dikerjakan Di rumah Sisanya Kalau Tidak Bisa Silahkan Chat Miss Manis Chat Miss Lia Banyak Cakep Kamu Sampai Kalah Apa Apa Nip Nggak Nggak Jadi Miss Belum Kemyo Tadi Sorry Miss Lagi Ngombo Ini Sama Orang Saya Oke Saya Tunggu Pertanyaannya Sebagai Bentuk Bahwa Kalian Mengerjakan Di rumah Oke Kita Tutup Dengan Bacaan Hanbalah Bersama Sama Alhamdulillah Assur Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Wassalamualaikum Wabarakatuh Makasih Mis Makasih Mis En In Oh Tadi Tadi